Hi everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki foto yang overexposure melalui photoshop Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorialnya Intro Oke pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel Nanti kalian bisa menontonnya silahkan cek link pada deskripsi di video ini Oke seperti yang kita perhatikan disini warna daripada foto ini terlihat begitu overexposure Terutama pada area bebatuan ini terlihat warnanya banyak yang hilang Begitu juga pada area langitnya ini Oke kita akan coba kembalikan warna naturalnya Nah disini kita akan perbaiki warna dari bebatuannya ini terlebih dahulu Kita menggunakan adjustment layer levels Pilih icon adjustment layer bawah ini lalu pilih levels Dan kemudian kita ubah blending mode nya dari normal ke color burn Nah selanjutnya disini kita akan invert layer masking nya ini Dengan menekan tombol ctrl i pada keyboard Dan kemudian kita menggunakan brush tool disini Dan disini flow nya sekitar 5% saja Dan warna foreground nya ini warna putih Ingat teknik masking hitam untuk menyembunyikan dan putih untuk memunculkan Oke kita bisa lihat disini warna hitam Dan kita menggunakan warna foreground berwarna putih untuk memunculkannya Oke selanjutnya kita akan brush pada area yang terlihat overexposure Oke kita brush pada area bebatuannya ini Oke kita akan coba kembalikan warnanya Kita brush perlahan seperti ini Oke disini kita menggunakan nilai flow yang kecil saja Agar kita bisa mengontrol seberapa banyak brush yang akan kita aplikasikan pada foto kita Oke kita brush Oke ini dia kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah Oke selanjutnya kita akan beri adjustment layer level lagi Oke klik icon adjustment layer bawah ini lalu pilih levels Disini tujuan kita Kita akan atur gelap terang keseluruhan daripada foto ini Oke kita ubah blending mode nya dari normal ke luminosity Oke seperti ini Dan kemudian kita akan geser sliders dari levels ini sedikit pada area sebelah kirinya ini Oke kita geser seperti ini Ya mid down nya juga kita geser sedikit Oke kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah Oke selanjutnya kita akan kembalikan warna langit daripada foto ini Oke pilih background nya disini layar background nya lalu kemudian kita masuk pada menu select Lalu pilih color range Nah disini kita menggunakan seleksi nya ini pilih highlight dan fusion nya ini kita akan geser sedikit Oke dan kemudian klik oke Nah selanjutnya pilih layer level 2 ini kita akan berikan adjustment layer curve diatasnya Klik icon adjustment layer level ini lalu pilih curve Nah kemudian kita akan rapikan seleksi nya ini terlebih dahulu Sambil menahan tombol alt pada keyboard lalu klik pada layar masking nya ini oke seperti ini Dan kemudian kita akan menggunakan brush tool Disini Kita menggunakan brush tool Flow nya sekitar 100% Dan kemudian kita akan rapikan dulu Lalu kita akan gunakan warna foreground warna hitam disini Kita akan rapikan seleksi nya Kita ingin seleksi nya ini hanya pada area langit nya saja oke Kita akan hilangkan pada area subjek nya disini oke Oke sambil menahan tombol alt lalu klik kembali pada layar masking nya seperti ini Dan kita akan rapikan sedikit lagi Oke ini dia Dan kemudian kita akan double klik pada layar curve nya ini Dan kita akan masuk pada tab blue nya disini oke Kita naikkan sedikit curve nya seperti ini Pada bagian mid tone nya Oke selanjutnya kita turunkan ini sedikit Kita kontraskan sedikit Oke ini dia kita bisa lihat ini sebelum dan ini Nah selanjutnya untuk mengkontraskan warna daripada langit nya ini kita akan berikan adjustment layer channel mixer oke Dan kemudian kita akan clipping mask pada layar curve nya ini Sambil menahan tombol alt pada keyboard lalu klik diantara kedua adjustment layer ini Nah selanjutnya kita masuk pada output channel blue nya disini dan kemudian kita akan geser slider screen nya oke Nah selanjutnya kita akan atur kembali saturasi daripada foto ini disini kita akan menggunakan kamera raw filter Oke kita akan merge dulu terlebih dahulu keseluruhan dari adjustment layer ini dengan menekan tombol ctrl shift alt e pada keyboard Oke seperti ini dan Kemudian kita akan convert ke smart object layer Merge nya ini oke kita convert to smart object dan kemudian kita masuk pada menu filter disini Lalu pilih kamera raw filter oke nah disini kita akan kurangi nilai highlight nya sedikit oke seperti ini Oke nilai shadow nya kita kurangi sedikit saja Dan kemudian kita akan masuk pada HSL adjustment nya disini kita akan naikkan slider orange nya disini Tujuan kita akan mencerahkan kulit daripada subjek ini oke Ini dia Dan kita atur bluenya disini Kita turunkan nilainya agar terlihat lebih detail lagi warnanya Oke dan kemudian pada saturasinya ini kita akan atur juga seberapa kontras warnanya oke seperti ini Dan pada hue nya ini juga kita atur Oke ini dia orange nya juga kita atur sedikit Pada bagian warna kulit subjeknya disini dan kemudian pada green nya juga Kita akan kurangi sedikit saturasi nya oke saya lebih geser ke kuning oke Luminasi nya saya kurangi oke ini dia Kita bisa lihat ini sebelum dan ini setelah kita perbaiki warna dengan menggunakan kamera raw filter ini Nah selanjutnya kita akan masuk ke calibration disini kita akan atur hue nya disini oke kita akan atur Hue dari red nya oke seperti ini Agar terlihat lebih natural Oke ini dia Dan kemudian kita akan masuk pada basic nya ini kembali dan kita akan gunakan brush disini oke kita gunakan brush Kita akan perbesar sedikit dan kita akan brush pada area kulit subjeknya ini sedikit oke kita akan cerahkan sedikit Kita brush disini oke klik sekali lalu kita brush seperti ini dan kita akan tambah terang sedikit oke kita Reset dulu seperti ini dan kemudian kita brush seperti ini oke kita naikkan sedikit exposure nya Agar terlihat blending Oke ini dia Shadownya kita naikkan juga sedikit Oke jangan terlalu banyak Sedikit saja Oke ini dia Begitu juga pada area kulit subjek penghentin prianya ini oke kita menggunakan brush baru disini oke klik pada area kulitnya ini lalu kita brush seperti ini Oke kita naikkan sedikit exposure nya agar terlihat lebih cerah Kita akan brush sedikit pada area pakaiannya ini Oke kita perkecil Kita bisa lihat ini sebelum dan ini setelah kita atur dengan menggunakan kamera raw filter ini dan kalau sudah klik oke Ini dia hasilnya dan kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah ini sebelum dan ini sesudah oke Seluruh warna daripada foto kita ini telah kembali ke warna natural Oke kita akan coba perbaiki warna dari pada foto ini kembali oke kita bisa lihat disini ada perubahan warna Oke kita akan matikan dulu visibiliti dari layar satu ini dan kemudian kita masuk pada layar masking curve nya ini dan kemudian kita menggunakan brush kembali dengan warna Forecron berwarna hitam dan kita akan brush pada area yang terjadi perubahan warna ini Oke kita brush seperti ini Oke Oke ini dia kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah Dan selanjutnya kita akan merge ulang keseluruhan layarnya ini dengan menekan tombol ctrl shift alt e pada keyboard Dan kemudian kita akan convert lagi ke smart object oke Lalu kita akan ambil kamera raw filter ini kita ambil kita drag ke layar dua ini oke seperti ini Oke dan otomatis kamera raw filter ini akan berpindah ke layar dua ini Oke layar satu ini kita hapus dan kemudian kita akan grup keseluruhannya Lalu tekan tombol ctrl G dan kita akan lihat ini sebelum dan ini sesudah Ini sebelum dan ini sesudah Oke demikian tutorial kali ini dari tool setting cara memperbaiki foto overexposure melalui photoshop Semoga tutorial yang bermanfaat dan untuk video terbaru dari tool setting jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Terima kasih telah menonton tutorial ini sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.